Sekilas kelihatan seperti hamburger biasa. Tapi ini hamburger khusus karena separuh kandungan dagingnya dibuat dari larva serangga yang digiling. Vera Bukulman mencobanya. Agak kering tapi sedap. Saya akan rekomendasikan pada teman-teman. Bahan utama Bugs Burger adalah larva dari kumbang hitam yang digiling. Kota Emelo di Belanda. Perusahaan ini membudidayakan serangga sejak 40 tahun. Terutama untuk pakan ternak atau untuk industri kosmetik. Tapi belakangan perusahaan memproduksi lebih banyak larva untuk makanan manusia. Nico Roth, manajer pabrik Protifarm, mengecek kualitas produksi serangganya. Dua miliar manusia di dunia setiap hari makan serangga. Tapi di Eropa, ini masih tergolong tabu. Dalam lima tahun ke depan, makan serangga akan jadi normal. Ini bakal jadi bahan dasar dalam banyak produk makanan. Lima tahun lagi, kita semua makan serangga. Belatung serangga adalah sumber energi yang mengandung 50 persen protein. Emisi CO2 larva juga sangat kecil. Larva hidup tiga bulan dalam kotak ini dan diberi pakan gandum. Jika ukurannya sudah cukup besar, larva dipanen, langsung dibekukan dan dikirim ke pelanggan. Max Kramer dan Boris Ezil adalah pendiri Bugs Burger. Mereka mendirikan Bugs Foundation tahun 2014 dengan modal 10 ribu euro. Sekarang mereka punya empat pekerja. Pendiri perusahaan pertama kali mengenal serangga yang bisa dimakan tujuh tahun lalu, saat tur keliling dunia. Dari sana muncul ide memulai bisnis ini. Ketika kami memaparkan ide kepada teman dan keluarga, mereka bilang, ah kalian gila, tidak mungkin sukses. Tapi sekarang semua bilang, oh ini keren. Dan tanya kapan bisa mencoba. Keduanya mengembangkan burgernya lebih dari setahun. Larva serangga yang digiling, dicampur kacang, air, dan bumbu rahasia. Mereka berharap burger yang dikembangkan bisa menjadi pengganti daging ternak. Ini bagus untuk lingkungan, karena makin sedikit juga tanaman digunakan untuk pakan ternak. Kami berharap bisa jadi model untuk negara lain. Misalnya negara berkembang, yang seringnya mengadopsi gaya barat dan makan burger daging, mengikuti gaya hidup McDonald's. Di Jerman, penjualan produk makanan manusia yang mengandung serangga masih dilarang. Tapi di Belgia dan Belanda, beberapa restoran sudah menawarkan box burgers dalam benunya. Dalam waktu dekat, Jerman juga akan melegalisasi penjualan produk makanan dari serangga. Jadi, perusahaan Buck Foundation punya peluang membuka bisnis makanan cepat saji berbahan dasar serangga. Terima kasih.